Halo co-friends, jika kita melihat soal seperti ini, maka kita harus ingat balik rungu untuk mencari kuat medan listrik simbol adalah E dalam satuan Newton per kolom, yaitu K dikali Q dibagi dengan R dikuadratkan. Dengan E di sini adalah kuat medan listrik di suatu titik yang berjarak R dari sebuah muatan bermuatan Q, dalam satuan Newton per kolom, K adalah konstanta kolom atau tetapan kolom di sini, K atau tetapan kolom, yaitu 9 dikali 10 pangkat 9, satuannya adalah Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, Q adalah muatan listrik dalam satuan kolom, besar muatannya, dan R adalah jarak dari titik itu ke muatannya dalam satuan meter. Kita simak bersama-sama di sini, 2 buah muatan listrik masing-masing, diketahui Q satunya adalah 20 mikrokolom, karena 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat minus 6 kolom, maka di sini untuk buah mikrokolom ke kolom kita kali dengan 10 pangkat minus 6. Q2-nya di sini diketahui, minus 45 mikrokolom, maka di sini menjadi minus 45 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Tanda positif negatif di sini hanya mengindikasikan bahwa ini adalah muatan positif atau muatan negatif. Kalau negatif dia muatan negatif, kalau positif dia muatan positif. Tandanya tidak perlu kita masukkan ke dalam perhitungan untuk mencari gaya kolom. Nah di sini kita lihat, terpisah pada jarak, jarak antar muatan pertama dan muatan kedua kita misalkan dengan R yaitu 50 cm, yang kita ubah ke meter berarti di sini menjadi 5 dikali 10 pangkat minus 1 meter. Lanjut, di sini tentukan besar dan arah medan listrik di titik P apabila. Yang pertama, di sini untuk pertanyaan pertama yaitu apabila titik P berada pada garis hubung kedua muatan sejauh 20 cm. Jadi agar lebih paham kita gambarkan saja, misalkan di sini ini adalah Q1 dan di sini adalah Q2. Dikatakan untuk pertanyaan A, di sini titik P terletak sejauh 20 cm dari Q1. Artinya di sini jarak dari Q1 ke titik P, kita misalkan titik P di sini yaitu 20 cm. Sedangkan jarak dari titik P ke Q2 di sini diketahui adalah 30 cm dari Q2. Nah, jadi di sini untuk pertanyaan A kita catatkan diketahuinya, jarak dari titik P ke muatan pertama berarti di opsi A atau pertanyaan AR1A berarti sama dengan 20 cm. Dan jarak dari muatan kedua di pertanyaan A adalah ke titik P yaitu 30 cm. Kita ubah ke dalam satuan meter, maka di sini 2 dikali 10 pangkat minus 1 meter, di sini 3 dikali 10 pangkat minus 1 meter. Lanjut untuk pertanyaan B di sini kita ilustrasikan. Misalkan di sini Q1, di sini Q2. Jarak antara Q1 ke Q2 tadi diketahui adalah ini yaitu sejauh 50 cm. Nah, kemudian dikatakan titik P berada pada jarak 40 cm dari Q1 dan 30 cm dari Q2. Jadi kita ilustrasikan untuk titik P-nya di sini. Ini jaraknya adalah 40 cm dari Q1 dan 30 cm dari Q2. Kita ingat 30, 40, dan 50 ini adalah triple Pythagoras. Nah, karena ini triple Pythagoras, yang paling panjang adalah sisi miring yaitu 50 cm, berarti siku-siku terletak di sini. Berarti sudut P adalah 90 derajat. Nah, berarti di sini untuk pertanyaan B, jarak dari titik P ke muatan pertama, kita misalkan dengan R1B. Karena di pertanyaan B yaitu diketahui di sini 40 cm, kita ubah ke meter menjadi 4 dikali 10 pangkat minus 1 meter. Dan R2B berarti di sini yaitu 30 cm yang kita ubah ke meter menjadi 3 dikali 10 pangkat minus 1 meter. Agar tidak bingung, kita mulai dari yang pertanyaan A. Langsung saja di sini kita mulai dari mencari E1A. Nah, untuk E1A di sini artinya kuat medan listrik di titik P yang dipengaruhi oleh muatan pertama pada pertanyaan A. Jadi berdasarkan informasi yang diketahui pertanyaan A. Rumusnya adalah berarti K dikali Q1 karena muatan pertama dibagi dengan R1A dikwadratkan. Jarak dari muatan Q1 ke titik P pada pertanyaan A. Langsung saja di sini K-nya kita masukkan, yaitu 9 dikali 10 pangkat 9. Kemudian Q1-nya, ingat kalau mencari kuat medan listrik, Q1-nya positif-negatifnya tidak perlu kita masukkan. Karena hanya mengindikasikan bahwa itu adalah muatan positif atau muatan negatif. Berarti Q1-nya yang kita masukkan hanya 20 dikali 10 pangkat minus 6. Kemudian dibagi R1A-nya di sini diketahui adalah 2 dikali 10 pangkat minus 1 kemudian dikwadratkan. Kita hitung pembilangan, 9 dikali 20 kita dapat 180. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 6, pangkatnya tinggal kita jumlakan berarti menjadi 10 pangkat 3. Dibagi 2 kuadrat itu 4, 10 pangkat minus 1 dikwadratkan menjadi 10 pangkat minus 2. Sehingga di sini kita dapat 180 dibagi 4, yaitu kita dapat menjadi 45. Kemudian 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat minus 2, kalau dibagi pangkatnya tinggal kita kurangi. Sehingga di sini kita dapat menjadi 10 pangkat 5 satuannya adalah Newton per kolom. Atau bisa kita tulis menjadi 4,5 dikali 10 pangkat 6 satuannya adalah Newton per kolom. Nah lanjut untuk E2A, kuat medan listrik di titik P yang dipengaruhi oleh muatan kedua pada pertanyaan A. Rumusnya berarti otomatis adalah K dikali Q2 karena muatan kedua dibagi dengan R2A dikwadratkan. Jarak dari titik P ke muatan kedua yang diketahui oleh pertanyaan A. Nah langsung saja Knya 9 dikali 10 pangkat 9, Q2nya diketahui adalah 45 dikali 10 pangkat minus 6 dibagi R2A-nya. R2A-nya adalah 3 dikali 10 pangkat minus 1, kemudian jangan lupa di sini untuk dikwadratkan. Ini kita hitung 9 dikali 45, tetap saja kita tulis 9 dikali 45. Kemudian 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 6 pangkatnya kita jumlahkan menjadi 10 pangkat 3. Dibagi 3 kuadrat itu 9, 10 pangkat minus 1 dikwadratkan itu menjadi 10 pangkat minus 2. Sehingga di sini sama-sama 9 bisa kita coret. Sehingga ini kita dapat menjadi 45 dikali 10 pangkat 5 satuannya adalah Newton per kolom. Atau bisa ditulis di sini menjadi 4,5 dikali 10 pangkat 6 satuannya adalah Newton per kolom. Nah, untuk mencari kuat medan listrik total di titik P berdasarkan pertanyaan A atau kita simulakan dengan EA nanti, maka kita perhatikan dulu, tadi Q1 adalah muatan positif, Q2 adalah muatan negatif. Nah, pertama kita cari arah E1A. Kuat medan listrik di titik P, E1A berarti dipengaruhi oleh muatan pertama. Muatan pertama adalah muatan positif. Kita ingat kalau medan listrik arahnya selalu menjauhi muatan positif. Ini kalau muatan positif arahnya dia menjauhi muatan positif. Kemudian mendekati muatan negatif. Jadi, kalau di sini ada muatan negatif, arah medan listriknya dia masuk ke muatan negatif atau mendekati muatan negatif. Karena Q1 positif, maka arah E1A akan ke kanan, yaitu menjauhi muatan positif. Kemudian untuk E2A yang dipengaruhi oleh muatan Q2, karena muatan Q2 negatif, maka di sini arah untuk E2A dia akan arah masuk ke muatan negatif atau mendekati muatan negatif, sehingga untuk E2A di sini arahnya juga ke kanan. Karena dua-duanya ke kanan di sini berarti untuk mencari kuat medan listrik total di titik P berdasarkan pertanyaan A, berarti di sini kita misalkan dengan EA, rumusnya adalah E1A ditambah dengan E2A. Jadi, kita lanjutkan di atas ini saja karena tinggal sedikit. Jadi, karena searah tinggal kita jumlahkan saja keduanya. E1A adalah 4,5 dikali 10 pangkat 6, satuannya Newton per kolom, ditambah E2A sama 4,5 dikali 10 pangkat 6. Sehingga di sini kita dapat EA-nya berarti sama dengan 9 dikali 10 pangkat 6, satuannya adalah Newton per kolom. Jadi, ini adalah kuat medan listrik di titik P berdasarkan pertanyaan A. Lanjut, untuk mengerjakan pertanyaan B, kita hapus papan-nya di sini. Nah, tadi yang A sudah terjawab. Sekarang untuk yang B, kita simak bersama-sama. Di sini Q1 tadi muatannya positif, Q2 muatannya negatif. Nah, kita lihat titik P untuk pertanyaan B di sini. Kita perhatikan bersama-sama, untuk yang dipengaruhi oleh muatan Q1, karena Q1 positif di sini otomatis dia akan menjauhi muatan positif atau menjauhi muatan Q1. Sehingga di sini arah untuk E1B, arahnya menjauhi muatan positif. Kemudian, untuk yang dipengaruhi oleh muatan Q2, karena Q2 negatif, dia akan mendekati muatan Q2 atau mendekati muatan negatif. Berarti untuk E2B arahnya ke bawah. Sehingga di sini untuk mencari panjang faktor resultan, atau di sini kita sebut dengan EB, yaitu kuat medan listrik total di titik P untuk pertanyaan B, maka di sini bisa kita gunakan rumus panjang faktor resultan, sehingga untuk EB kuadrat, rumusnya adalah, kita tulis di sini EB kuadrat sama dengan E1B dikuadratkan, ditambah dengan E2B dikuadratkan. Kemudian, ditambah dengan 2 dikali E1B dikali E2B, jangan lupa dikali dengan cos theta, dengan theta adalah sudut antara E1B dan E2B. Nah, kita lihat di sini, karena di sini adalah 90 derajat atau siku-siku, otomatis karena ini berpelurus, jadi kita gambarkan ini berpelurus, dan di sini adalah 90 derajat, ini 90 derajat, maka otomatis theta yang di sini juga 90 derajat, karena ini berpelurus, kalau kita misalkan di sini alpha, alpha dan theta berpelurus, sehingga karena alpha 90 derajat, berarti theta-nya kita ketahui juga 90 derajat. Nah, kita sudah dapat theta-nya di sini. Langsung saja kita cari untuk E1B dan E2B terlebih dahulu. Nah, pertama kita cari E1B. Ingat tadi, R1B adalah 4x10-1 meter dan R2B adalah 3 dikali 10-1 meter. Berarti untuk E1B, maka di sini K dikali Q1 dibagi dengan R1B, kemudian dikuadratkan. K-nya yaitu 9 dikali 10 pangkat 9. Q1-nya 20 dikali 10 pangkat minus 6, dibagi R1B-nya 4 dikali 10 pangkat minus 1. Jangan lupa R1B dikuadratkan. Nah, berarti di sini kita hitung yang pembilangnya, 9 dikali 20 kita dapat 180, kemudian 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 6. Kalau dikali pangkat yang tinggal kita jumlahkan, berarti kita dapat menjadi 10 pangkat 3. Dibagi 4 dikuadratkan kita dapat 16, 10 pangkat minus 1 dikuadratkan menjadi 10 pangkat minus 2. Nah, berarti di sini kita dapat E1B sama dengan 11,25, kemudian 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat minus 2. Kalau dibagi pangkatnya tinggal kita kurangi, berarti menjadi 10 pangkat 5, satuannya adalah Newton per kolom. Nah, kemudian untuk E2B di sini, berarti E2B sama dengan K dikali Q2 dibagi dengan R2B, kemudian dikuadratkan. K-nya tetap 9 dikali 10 pangkat 9. Q2-nya adalah 45 dikali 10 pangkat minus 6, kemudian dibagi R2B-nya adalah 3 dikali 10 pangkat minus 1, kemudian dikuadratkan. Ini kita hitung, ini 9 dikali 45 tetap saja. Kemudian 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 6, pangkatnya kita jumlahkan menjadi 10 pangkat 3, dibagi 3 pangkat itu 9, 10 pangkat minus 1 dikuadratkan menjadi 10 pangkat minus 2. Nah, di sini sama-sama 9 tinggal kita coret, kemudian maka kita dapat E2B-nya, berarti di sini sama dengan 45 dikali 10 pangkat 3, dibagi 10 pangkat minus 2, pangkatnya tinggal kita kurangi menjadi 10 pangkat 5, satuannya adalah Newton per kolom. Nah, lanjut untuk mencari EB, ini kita gunakan rumus yang di pojok kiri bawah ini. EB yaitu kuat medan listrik di titik P, berdasarkan informasi di pertanyaan B. Nah, untuk mencari EB, kita hapus papanenya untuk melanjutkan di sini. Nah, kita lihat EB kuadrat sama dengan, berarti kita langsung masukkan saja angkanya, berarti EB kuadrat sama dengan, E1B-nya adalah 11,25 dikali 10 pangkat 5, kemudian dikuadratkan, ditambah E2B-nya adalah 45 dikali 10 pangkat 5, kemudian dikuadratkan, ditambah 2 dikali E1B, dikali dengan E2B, dikali dengan cos theta. Thetanya berapa tadi? Yaitu kita masukkan 90 derajat. Nah, cos 90 derajat ini hafalan, sudut istimewa adalah 0. Berapapun dikali 0, hasilnya adalah 0. Berarti ini bisa langsung kita coret, hasilnya adalah 0. Maka kita fokus saja ke sini, berarti di sini untuk EB kuadrat sama dengan, 11,25 dikali 10 pangkat 5 dikuadratkan, kita dapat menjadi, 1,27 dikali 10 pangkat 12, kemudian 45 dikali 10 pangkat 5 dikuadratkan, kita dapat menjadi 20,25, dikali 10 pangkat 12. Nah, berarti di sini kita dapat untuk EB kuadrat sama dengan, karena sama-sama 10 pangkat 12 di sini, berarti bisa langsung kita jumlakan saja 20,25 ditambah 1,27, yaitu menjadi 21,52, kemudian 10 pangkat 12-nya tetap. Nah, sehingga di sini berarti untuk EB sama dengan, kita akarkan di kedua ruang, sehingga kita dapat EB sama dengan, akar dari 21,52 dikali 10 pangkat 12. Sehingga di sini kita dapat berarti EB sama dengan, akar dari 21,52 yaitu 4,64, kemudian akar dari 10 pangkat 12 yaitu menjadi 10 pangkat 6. Satuan adalah Newton per kolom. Jadi jawaban akhir untuk pertanyaan B adalah 4,64 dikali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.